Penangkapan ini pertama kali terjadi di wilayah Kejamatan Tulung, Klaten. Lalu, dikembangkan lagi, polisi berhasil menangkap dua tersangka di salah tiga yang menjadi tempat produksi upal. Ketiga pelaku yaitu Nur Holik, 45, warga Pandeglak, Sukabumi. Totok Hermawan, 52, warga Warabunggo, Jambi. Dan Adam Hermawan, 50 tahun, warga Cistaat, Sukabumi. Lalu dibukuk beserta barang bukti berupa printer, alat tablon, kertas, mesin penghitung, tinta, hair dryer, sepeda motor, dan lain-lain. Awal terbongkarnya kasus ini, beberapa hari yang lalu tersangka Nur Holik ke Tulung, Klaten, dan menawari seseorang untuk memberi upal. Dengan perbedingan, satu juta uang asli ditukar tiga juta uang palsu. Orang yang ditawari tersebut curiga dan langsung lapor ke kantor polisi. Dari laporan awal, kurang dari lima jam, aparat Satreskrim berhasil meringkus tiga pelaku tersebut. Pada saat itu kita mendapatkan barang bukti seperti yang rakan-rakan bisa saksikan di depan. Dan kemudian kita kembangkan. Kita kembangkan dan kita berhasil menangkap dua lagi di daerah Salatiga. Di mana di daerah Salatiga ini kita menangkap dua orang dan melakukan penggeledahan, melakukan tindakan-tindakan kepolisian. Dan kita berhasil menyitak uang palsu yang siap edar beserta perlengkapan-perlengkapan. Termasuk alat cetak, tinta, kertas, dan kemudian uang yang belum dipotong-potong tetapi sudah jadi. Pihak Bank Indonesia sebagai saksi ahli, Purwanto, membenarkan kalau uang tersebut palsu dan sesuai ciri-cirinya. Dalam tahun 2020 ini baru satu kasus uang palsu yang tertangkap di Soloraya. Selain mencetak uang rupiah, Tiga pelaku ini juga mencetak beberapa lembar uang dolar. Polisi akan terus mengembangkan kasus ini. Polisi menghimbau siapa saja yang merasa dirugikan dengan adanya uang palsu ini, jangan sungkan lapor ke polisi.